PSIS Semarang Di laga ini, PSIS sempat tertinggal lebih dulu di menit ke-54 setelah pemain persita Esquiel Vidal mencetak gol. Beruntung kemudian PSIS mampu terlucet dan akhir mampu menyamakan kedudukan menjadi satu-satu lewat gol Ferdian Wahyu. Laga lawan persita ini sekaligus menjadi laga perdana bagi pelatih baru PSIS Semarang, Gilbert Agios bersama Mahesa Jenar musim ini.